Oh 36.000 anjir itu berapa Oh Welcome back again to channel kalahari Oke di video kali ini gue mau ngebahasinian Yang dimana alasan gue Ngebahasinian itu gue di spam Konstellasi 6 sama Mihoyo Di bannernya si Ini ya si yao Jadi yaudahlah daripada gak kepake Gue bahas aja dan memang buildnya masih setengah-setengah Tapi bakal gue pakein artifak terbaik gue Jadi ya oke lah Dan talentenya sendiri ini masih belum maksimal Tapi kebantu sama konstellasi Jadi ada adalah talenta levelnya kayak gitu Dan ya gue langsung ngebahas aja sejinian disini Karena gue konstena Mungkin ini gak termasuk Friendly for F2P Tapi gue yakin kalian yang ngegacah si yao Atau ngegacah yang kemarin itu pasti ada beberapa sejinian Ya minimal konst 2 konst 3 itu pasti ada sih Gue yakin beberapa orang Nah sejinian gue disini masih level 60 per 70 Dengan begini gue talentanya nih udah kebuka semua ya Nah liat tuh talenta gue masih 3, 6, 4 gitu Masih tanggung banget Dan dia ini pake gold Oke disini weaponnya Seperti biasa Weapon yang bener-bener low budget Gue gak punya bintang 5 Yaudah gue pakenya serpent spine Or pake prototype archaic Nah sebenernya ini kalian tergantung Kalo kalian pengen damage besar Dan juga pengen ngeactivin efek yang lebih mantep Sebenernya sih archaic lebih bagus Dan gak butuh crit rate banget dari sinian Karena dia udah di boost sama critical rate di konst 2 nya Kayak gitu Archaic bagus banget buat sinian Tapi ya gue anggaplah pake serpent spine Kalian cons 0 atau cons 1 Buat ngeboost critical rate nya Seperti itu ya Kalo kalian gak punya pun Sebenernya bisa pake Secrificial Great Sword Ini bagus buat sinian support reaction Bareng sama Chongyun ini bagus juga sebenernya Kita bisa nge-reset cooldown elemental skill nya ER nya bagus juga buat nge-spam skill Kalo misalkan di comboin sama Chongyun yang ngemainnya melt Itu mantep banget ini sinian Gue udah pernah coba Nah karena disini kita ngebahasnya sinian DPS gitu ya Dan gue bakal fokus aja ke DPS Pake servant spine Dari artifactnya gue fokusin sih Sebenernya lebih ke main physical Gue disini pake artifact yang Bloodstained 2 biji Dengan crit damage crit rate Disininya gue pake Gladiator launching juga Yang crit damage 20% Disininya pake Gladiator lagi Attack percent crit damage Dan di goblin nya gue pake Physical damage bonus coy 17% Attacknya 11% Dan ada EMS sedikit 42 Ini bagus buat ya Elemental reaction lah Seperti itu Dengan artifact seperti itu Sinian gue punya attack Sebesar 2014 Dan elemental masternya 79 Nah disini critical rate nya 57 Critical damage nya CP 51 Lumayan gitu ya Airnya 104 Physicalnya 83% Nanti kita bakal cek gitu ya Showcase nya berapa physical damage bonus Dari si sinian ini Nah dari cons nya ini gue full Gue bakal bahas Konstelasi si sinian yang super duper berguna Dan menurut gue pribadi Sinian sendiri kalo misalkan Cons nya itu di atas 2 Ataupun 2 Itu dia bisa masuk ke tier A Kalo misalkan cons 0 Gue yakin dia tier B gitu ya Nah kalo misalkan cons 1 Disini dia setelah melakukan serangan critical Bakal ningkatin attack speed Sinian Jadi makin bagus buat ketok-ketokan Ngeluarin physical nya Itu yang gue cari Lalu dari cons 2 nya sendiri Dia kalo misalkan Lu ngeluarin Rift Revolution Itu pasti 100% critical rate Bertambah Serangan physical nya Gitu ya Karena memang kalo misalkan Kita bahas talenta Rift Revolution Ini damage nya ini Bukan damage pyro coy Damage skill ini adalah damage Dari physical Setelah itu dia bakal ngasih pyro damage Berkelanjutan sebesar 50% doang Kekil memang Makanya dia ini lebih bagus Jadi main physical Seperti itu Dan dari cons 3 nya Dia nambahin level skill Sweeping Fire 4 Oke juga Dan cons 4 nya ini Bagus banget Physical resistance musuh Berkurang 15% Selama 12 detik Ini ketika kita pake Sweeping Fire 4 coy Dan di cons 3 nya Ini naikin level Rift Revolution nya Dan cons 6 nya ini Bagus juga ketika Lu main charge attack Si Xinian Jadi ketika Si Xinian main charge attack Stamina ini Minus 30% Bagus banget Dan bonus attack Si Xinian Bakal bertambah Sesuai 50% Death dari Si Xinian Itu sendiri coy Nah talentanya Disini gue fokusnya Harusnya sih Normal attack ya Cuman karena disini Gue gak ada talenta gold nya Yaudah lah Anggaplah Kita harusnya sih Naiknya normal attack Dan juga Rift Revolution Di level 6 Misalkan Dan kasih satu level Perbedaan Supaya lebih irit gold Dan irit buku Ini level 5 Jadi 5-6-5 Jadi fokusnya tuh 1-3-2 Tapi kalo kalian emang Kaya banget Resourcenya Ya fokusin semuanya aja Lebih bagus Nah disini juga Dia ada talenta Yang namanya The show goes on Even without an audience Nah disini bagus juga Dia tuh Ngerubah Sweeping Fire 4 nya Syaratnya Jadi misalkan Perisai level 2 nya ini Diubah Menjadi satu musuh Perisai level 3 nya Diubah jadi 2 musuh Kita langsung lawan aja disini Berapa fisikalnya 1000-4000 Ya lumayan lah Sebenernya Dan ini Normal attack nya Masih belum maksimal Gue ya Masih level 3 Kalo misalkan Ini level 10 Kayaknya gede banget Dimitian Bisa kena 5000 Atau 8000 3000 3700 Dan ketika charge attack Kita Stamina kita Strong parah Aduh Kena ini Boom 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 Wah strong parah Sumpah Sinian Enak nih Kalo di build Cuman Magara dia tuh Emang Agak-agak Susah buat switching Karakter doang Kalo misalkan main DPS Oke Sekarang kita tes lagi Ke helicrol Helicrol Terdekat aja Tuh ya Wah gila Sumpah Mantap Sumpah Ini damage nya lumayan Emang DPS sih Sebenernya dia ini Dan ketika kita Dilindungi sama si Shield nya Kita bener-bener Pyro ini ya Pyro Resistance nya Bertambah Jadi oke banget Jadi kayak ada Pyro Shield Seperti itu Dan gue bakal ngetes Showcase Xinian Di Cryo Regis Pake full buff Tapi disini mungkin Lebih ke arah Fisikal nya yang mau gue Show ke kalian Bukan Pyro nya Seperti itu Jadi Gak akan pake Sukrus dan lain-lain Karena Sukrus kan buat Ini kan Elemental Resistance Ke musuh Oke gue bakal tes Pake Tian Shumit Dan juga Pyro Disini ya Bisa di Setakutnya Oke langsung aja Disini Gue bakal pake Gyo Zhongli juga Ini mantep juga 2 Resonance Gyo Ditambah si Zhongli kan Minusin Physical Death musuh Wups Oke Kita gini dulu Terus pake ini Pake ini Uh 36.000 Anjir Itu berapa Uh Gak kritikal 7.000 7.000 7.000 7.000 Terus Sinian Wow Finishing Balagur Mantap Jiwa Anjir 30 Berapa Anjir 36.000 Berapa Gitu Segini belum gue naikin Notalentanya Ini kalo udah gue naikin Lebih mantap Ini Sumpah Ini kalo gue naikin Damage tahap 4 nya Dan juga charge shot nya Damage berputara 72% Jadi berapa 80% Dan ini kalo level 10 Gede ini bisa seratusan persen Gokil Ref revolution nya juga bisa jadi patrat 500 malah kayaknya ya Kalo misalkan gue naikin ke level maksimal Jadi sangat worth buat dibuild Sinian Untuk ngefinishing boss showcase Ini udah mantep banget sih Sinian Karakter yang Kiranya kalo misalkan Lu mager main Razor Karena dia cuman kayak solo Solo gitu Physical nya Ya Sinian bagus juga buat reaction coy Pyro nya dapet Dan juga physical juga dapet Dan juga dia punya shield juga Ya kalo misalkan Ya bisa dibilang sih Gue lebih enak main Sinian Daripada Razor gitu Razor terlalu egois Lu kalo udah elemental burst Gak bisa switching Kalo misalkan Sinian sendiri Masih oke lah Seperti itu Nah oke deh guys Itu dulu aja Video gue tentang Sinian Dan sorry banget Kalo misalkan belum bisa upload Tentang Xiao Karena gue masih cari material Xiao Gak enak kalo misalkan level 70 Xiao Di showcase langsung Dikasih build nya Agak kurang maksimal damage nya Gue kerasa banget Talentnya juga masih level 3-4 gitu Masih kayak meh kurang banget Dan sabar-sabar aja Ya agak susah sih Nyari resource sebenernya Oke deh guys Sekian dulu dari gue Kala hari Don't forget to subscribe Like dan share Goodbye See you in the next video